Hai pohon Halo para tetua para pecinta betul dari happens dimanapun kalian berada entre California kebar kata tua yang udah lallah seharian beraktifitas udah siapkan cutalk dengan perjalanan dari Mangoyan gue hilang, gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan perjalanan untuk keluar dari jurang maut sementara itu di luar dari jurang maut ada sekitar 100 sosok yang tergantung semuanya menaiki binatang terbang dan mereka tampak seperti sudah lama menunggu di tempat ini salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa mereka memiliki keabadian yang bernama Sanzen ia adalah orang kuat yang berada di langkah ketiga keabadian Kaisar dengan begitu maka ia pasti akan bisa menjatuhkan sosok tersebut semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya salah seorang yang lain segera mulai berbicara sosoknya berkata kepada Sanzen bahwa menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan bagaimana jika mereka mengirim beberapa pemburu dewa untuk mencari petunjuk menanggapi hal tersebut Sanzen pada saat ini sedikit melirik ke arah pria yang baru saja berbicara sosoknya pada saat ini lanjut berkata berkata karena ia telah memberi saran seperti itu maka Ran Guan akan memimpin 10 orang bersamanya untuk melakukan penyelidikan bagaimana menurutnya mengenai saran yang pada saat ini diberikan oleh Sanzen sosok itu pun tiba-tiba tersenyum pahit termasuk dengan sosok yang bernama Ran Guan sebelumnya sosoknya lanjut berkata bahwa jurang maut ini sangat berbahaya terlebih lagi dengan kehadiran dari Ji Woo Ying Sanzen pun mendengus dan berkata karena ia telah mengetahui mengenai hal tersebut mengapa ia masih mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal sebelumnya bersamaan dengan kelompok ini yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang tiba-tiba bayangan putih segera melesat keluar dari jurang maut semua orang seketika terkejut dan menatap ke arah lesatan cahaya dan semua orang segera mengenali sosok ini Ran Guan memandang ke arah lesatan cahaya dan bergumam bahwa ini adalah sesosok kelinci sosok yang baru saja muncul tidak lain dan tidak bukan adalah kelinci Bing Yun yang membawa Xiaoyan dan yang lainnya Sanzen juga pada saat ini bergumam bukankah ini adalah kelinci Bing Yun sementara itu di sisi lain begitu kelinci Bing Yun keluar dari jurang maut sosoknya pada saat ini seketika berhenti kelinci Bing Yun pada saat ini langsung menurunkan Xiaoyan dan sosoknya tiba-tiba menghilang sementara itu Xiaoyan pada saat ini seketika melihat sekeliling dengan mata sedikit terkejut Xiaoyan tidak tahu apa yang pada saat ini sedang direncanakan oleh kelinci Bing Yun namun begitu Xiaoyan melihat sosok-sosok yang berada di sekeliling Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya terlihat jelas bahwa Xiaoyan telah meninggalkan jurang maut dan Xiaoyan memiliki keberuntungan yang kurang baik sementara itu kembali ke Sanzen yang pada saat ini matanya tertuju kepada Wu Zhan untuk pertama kalinya sosoknya pada saat ini berkata bukankah ini adalah Wu Zhan ia adalah master dari bintang seperti yang dan mengapa ia berada di sini ekspresi Wu Zhan seketika berubah sebelum akhirnya sosoknya memandang ke arah Sanzen selanjutnya Wu Zhan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan berkata bahwa Wu Zhan datang ke jurang maut untuk urusan pribadi Sanzen pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya suasana di sekitar bertampak menjadi serius Sanzen berkata kepada Wu Zhan bahwa ia mendengar Wu Zhan telah membunuh orang kuat dari istana dewa pemburu Wu Zhan seketika sedikit terkejut tetapi Wu Zhan pada saat ini tidak menunjukkan kepanikan apapun dengan ekspresi yang masih tetap tenang Wu Zhan bertanya apakah ini adalah permasalahannya Sanzen pada saat ini menyipitkan matanya melihat Wu Zhan yang tampak tidak takut Sanzen berkata bahwa jika bukan karena berkah dari istana dewa pemburu bagaimana mungkin Wu Zhan dan bintang seperti yang akan bisa bertahan sampai hari ini apakah Wu Zhan benar-benar telah melupakan mengenai permasalahan ini selain itu Wu Zhan juga tentu tahu bahwa istana pemburu dewa selalu melakukan pembalasan dendam karena Wu Zhan berani membunuh para pemburu dewa maka bintang super tiangan akan memikul tanggung jawab Wu Zhan ketika Wu Zhan mendengar hal ini pupil mata Wu Zhan pada saat ini tiba-tiba menyusut bagi Wu Zhan bintang tiangan super adalah bintang yang merupakan rumahnya ia telah bersumpah untuk melindunginya dan Wu Zhan pada saat ini menggertakan gigi Wu Zhan dipenuhi dengan amarah karena Wu Zhan benar-benar menerima ancaman langsung dari Sanzen Wu Zhan pada akhirnya segera bertanya kepada Sanzen apa yang akan ia lakukan Wu Zhan memang membunuh para pemburu dewa namun apapun yang ia lakukan ini tidak ada hubungannya dengan semua makhluk di bintang super tiangan Sanzen seketika tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan Sanzen lanjut berkata bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan bintang super tiangan bagaimanapun kekuatan dari Wu Zhan berasal dari bintang super tiangan oleh karena itu hal ini benar-benar memiliki sebuah hubungan Wu Zhan seketika mengencangkan jari-jarinya dan niat membunuh pada saat ini melonjak sementara itu mata Sanzen pada saat ini seketika menoleh menatap ke arah Xiao Yan matanya pada saat ini sedikit menyipit dan ia segera mengungkapkan beberapa tampilan aneh Sanzen bergumam bahwa ini merupakan puncak dogat bintang delapan namun entah mengapa ia pada saat ini merasakan tekanan yang sangat familiar terlebih lagi dengan wajah sosok tersebut Sanzen tanpa sadar bergumam mengapa wajah dari sosok ini persis sama dengan tuan istana Sanzen benar-benar terkejut di dalam hatinya karena penampilan ini benar-benar sangat mirip selain gaya rambut dan cara berpakaian yang berbeda fitur wajah mereka benar-benar bersis sama bahkan temperament dan pancaran aura dari matanya pun benar-benar terasa sama mata Xiao Yan dan Sanzen pada saat ini bertabrakan dan keduanya pada saat ini sama-sama terdiam Sanzen pada saat ini masih terus merenung karena aura yang dipancarkan oleh dogat bintang delapan ini benar-benar merupakan pancaran aura yang aneh entah mengapa begitu ia menatap ke arah Xiao Yan Sanzen merasakan perasaan tertekan yang tidak bisa dijelaskan perasaan tertekan seperti ini mungkin saja datang dari aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan Sanzen pada saat ini hanya bisa terdiam sambil merenungkan semua spekulasi di dalam benaknya sementara itu Wu Zhan pada saat ini kembali berteriak kepada Sanzen Wu Zhan bertanya apakah istana pemburu dewa benar-benar akan memusnahkan bintang seperti yang Sanzen pada akhirnya tersadar dan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa bintang itu benar-benar sudah lama tidak berguna oleh karena itu ada atau tidak bintang tersebut benar-benar merupakan sesuatu yang tidak penting Wu Zhan pada saat ini kembali menggertakan giginya dan Wu Zhan pada saat ini segera melesat melakukan serangan busur dan anak panah segera muncul di tangan Wu Zhan sesaat kemudian pada saat ini banyak lesatan anak panah berwarna emas yang melesat menuju ke arah Sanzen namun bersamaan dengan hal tersebut dua sosok seketika melesat untuk memblokir serangan di depan Sanzen kekuatan keduanya juga cukup kuat dan serangan dari Wu Zhan pada saat ini benar-benar berhasil diblokir dua orang ini juga merupakan langkah awal tingkat keabadian dan menghadapi keduanya Wu Zhan pada saat ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut begitu serangan Wu Zhan diblokir cambuk emas pada saat ini seketika muncul di tangan Wu Zhan banyak bayangan cambuk pada saat ini segera berkeliaran bersamaan dengan Wu Zhan yang melakukan kembali serangan dua pemburu dewa yang memegang pedang pada saat ini seketika juga bergerak menuju ke arah Wu Zhan dari sisi kiri dan kanan Wu Zhan serangan menyelimuti Wu Zhan dan benturan di antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari namun bagaimanapun tentu saja Wu Zhan tidak akan bisa bertahan berhadapan dengan dua makhluk tingkat keabadian yang setingkat dalam sekejap mata kulit Wu Zhan pada saat ini terlihat terkoyak dengan darah yang terciprat untungnya Wu Zhan juga pulih dengan sangat cepat dan sosoknya pada saat ini kembali melakukan serangan tetapi tetap saja begitu satu serangan menembus pertahanan Wu Zhan pada akhirnya Wu Zhan terus-menerus dibombardir oleh banyak serangan luka-luka Wu Zhan juga menjadi semakin serius dan Wu Zhan pada saat ini benar-benar kewalahan kecepatan pemulihannya juga pada akhirnya tidak bisa mengimbangi kerusakan yang terjadi di tubuh Wu Zhan dua langkah pertama keabadian pada saat ini benar-benar melesatkan serangan dahsyat kepada Wu Zhan sementara itu Wu Zhan pada saat ini tampak frustasi dan Wu Zhan benar-benar telah tertekan dua pria yang memegang pedang pada saat ini menggerakkan tubuh mereka dan mengelurkan telapak tangan masing-masing mereka pada saat ini mengekang pergerakan dari Wu Zhan dan mereka berniat untuk mengambil jantung Wu Zhan begitu jantung ini diambil maka kekuatan Wu Zhan seketika akan langsung anjlok tepat ketika telapak tangan sosok tersebut berubah menjadi cakar dan hendak menembus dada Wu Zhan tiba-tiba cahaya putih melintas di sekeliling menyebabkan sosok-sosok ini berhenti pada saat yang bersamaan ada suara teredam yang terdengar dan sosok yang mencoba untuk menyerang Wu Zhan pada saat ini langsung terlempar mundur Xiaoyan pada saat ini muncul di depan Wu Zhan dengan memegang pedang berat misterius Xiaoyan baru saja menggunakan Yao Bang untuk memblokir serangan fatal keduanya melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini mata Sanzen di kejauhan juga pada saat ini menyipit jantungnya berdebar-debar dan sosoknya pada saat ini tidak menyangka Xiaoyan akan mengambil tindakan sementara itu di pusat benturan dua pria yang pada saat ini telah menstabilkan sosoknya kembali melesat menuju ke arah Xiaoyan di mata mereka Xiaoyan hanyalah puncak dogat bintang 8 dan tidak perlu ditakuti dua cahaya pedang pada akhirnya meraung ke arah Xiaoyan satu di kiri dan satu di kanan dengan kecepatan yang mencengangkan cahaya pedang ini menimbulkan badai dengan tekanan yang menyapu ke sekitar sangat mustahil bagi dogat biasa untuk menghindari serangan tersebut kedua pria yang memegang pedang juga berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa mengelak dari serangan ini namun pada saat ini sepasang sayap emas hitam tiba-tiba berteleportasi di belakang Xiaoyan kecepatan tubuh Xiaoyan seketika melonjak hingga pada akhirnya dua lesatan pedang berhasil dihindari melihat sayap emas hitam yang muncul di belakang Xiaoyan mata Sanzen pada saat ini terlihat berbinar Sanzen bergumam bahwa teknologi stik seperti ini benar-benar sangat langka sementara itu di pusat benturan kecepatan dari dua sosok keabadian juga pada saat ini meningkat secara dramatis serangan keduanya menjadi semakin cepat tetapi di mata Xiaoyan serangan mereka tidak bisa dibandingkan dengan dua wanita berjubah dan bersayap sebelumnya Xiaoyan masih dapat dengan mulus menghindari semua serangan dan Xiaoyan tampak nyaman di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menggunakan kekuatannya sendiri di dalam pertempuran Xiaoyan memegang pedang berat misterius di tangannya dan ketika api melonjak Xiaoyan segera menghantamkannya ke arah mereka berdua Xiaoyan memiliki lautan bintang ganda dan jumlah energi yang dapat dikeluarkan sebenarnya bisa bertotal 800 juta selain itu begitu kekuatan Xiaoyan meningkat 10 api iblis juga akan dapat memberi Xiaoyan lebih banyak sumber energi pada saat ini tubuh Xiaoyan tersulut dengan warna merah ungu dari 10 api iblis sekali lagi fondasi origin ki Xiaoyan meroket melebihi 200 juta dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini memiliki origin ki lebih dari 1 miliar momentum Xiaoyan juga seketika meroket tetapi meskipun begitu baik di mata Sanzen dan yang lainnya Xiaoyan masih tetaplah dogat Sanzen pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bergumam dengan suara yang rendah Sanzen berkata bahwa disebutkan ada orang kuat tingkat keabadian di sebelah orang ini tetapi lingkungan di sekitar telah dikonfirmasi dan tidak ada aura lain mungkinkah informasi yang telah mereka dapatkan merupakan informasi yang salah? Sanzen pada saat ini mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya-tanya di dalam hatinya namun begitu ia melihat wajah dan ciri-ciri Xiaoyan seperti apa yang dijelaskan mustahil bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang salah sementara itu di pusat pertempuran dalam sekejap mata Xiaoyan pada saat ini kembali mengandalkan kecepatan dan pertahanan yang kuat untuk bertarung melawan dua makhluk keabadian Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat banturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya kembali berlanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha semaksimal mungkin namun seiring dengan berjalannya waktu kecepatan dari sayap juga pada saat ini mulai melambat melihat hal ini dua sosok keabadian juga pada saat ini menyadari hal tersebut keduanya pada saat ini tersenyum dan segera berkata mungkinkah ia telah mencapai batasannya keduanya pada saat ini segera melesat dengan intensitas tinggi sementara Xiaoyan menggertakan giginya namun begitu mereka mendekati Xiaoyan dengan serangan pedang tajam yang kuat tiba-tiba sayap di punggung Xiaoyan pada saat ini kembali terkondensasi dan kecepatan Xiaoyan kembali meningkat kali ini Xiaoyan juga tidak menghindari serangan mereka dan Xiaoyan langsung bergegas menuju keduanya kedua pria yang memegang pedang pada saat ini tampak tidak menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh krisis yang akan datang sesaat kemudian pada akhirnya mereka merasakan seluruh kelapa mereka tampak kesemutan tiba-tiba jiwa mereka terpukul dengan keras dan darah mulai mengalir dari pori-pori mereka ini adalah kekuatan jahat yang dihasilkan oleh ratusan ribu jiwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh langkah pertama tingkat keabadian mata keduanya tiba-tiba berubah menjadi lemah dan seluruh tubuh mereka mulai hancur sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera melesat dengan pedang berat misterius di tangannya Xiaoyan menghantam kelapa kedua sosok tersebut dan Xiaoyan seketika mengulurkan tangannya lengan Xiaoyan terbungkus oleh api dan Xiaoyan langsung menembus ketubuh sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini mengambil dua jantung mereka dan Xiaoyan tanpa banyak basa basi segera menghancurkan jantung masing-masing melihat Xiaoyan yang menghancurkan keduanya dalam sekejap Sanzen pada saat ini tiba-tiba berdiri di punggung binatang buas namun begitu Sanzen hendak mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meledakkan jantung keduanya tanpa ragu-ragu begitu jantung mas ini hancur Xiaoyan seketika mengeluarkan botol batu giyok dan Xiaoyan memasukkan esensi darah abadi dari kedua sosok tersebut selanjutnya Xiaoyan segera memasukkan botol batu giyok ke dalam cincin penyimpanan kekuatan dari kedua sosok tersebut juga pada saat ini benar-benar telah merosot menuju ke dogat bintang 6 aura mereka terus menjadi semakin lemah dan Sanzen pada saat ini benar-benar merasa marah sosok Sanzen pun tiba-tiba bergegas melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan tekanan dari langkah ketiga keabadian Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tenggelam tetapi wajah Xiaoyan masih tampak terlihat tenang dengan berkah dari klon pemakan jiwa tekanan Sanzen ini tidak membuat Xiaoyan benar-benar tidak bisa bergerak Sanzen pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan gerakan yang tidak terlalu mencolok kelima jarinya terkepal dan seberkas senyar kekuatan keabadian berputar dengan kekuatan pukulan yang dipenuhi dengan kehancuran ledakan pada akhirnya segera terjadi dan begitu tinju ini mengenai Xiaoyan sayap dewa bela diri Xiaoyan memblokir serangan di hadapan Xiaoyan meskipun serangan ini diblokir tetapi sosok Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan guncangan sayap dewa bela diri juga menunjukkan adanya tanda-tanda sedikit kehancuran sesaat kemudian pada akhirnya sayap benar-benar menghilang dan melihat hal tersebut Sanzen pada saat ini sedikit tersenyum Sanzen lanjut bergumam sepertinya Xiaoyan mendapatkan sayap ini dari jurang maut menempatkan teknologi stick semacam ini pada Xiaoyan dapat dikatakan merupakan hal yang sia-sia Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan hanya menatap ke arah Sanzen dengan tatapan acuh-tacuh Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Sanzen benar-benar terlalu banyak berbicara omong kosong Sanzen pada saat ini menyipitkan matanya sedikit ketika menatap ke arah Xiaoyan dengan kemarahan Sanzen pada akhirnya segera mengerahkan kekuatannya dan Sanzen tampaknya telah lupa tujuannya Sanzen yang dipenuhi dengan amarah pada saat ini benar-benar berniat untuk membunuh Xiaoyan Sanzen pada akhirnya kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan dengan lembut mengeluarkan labu dewa bermata sembilan Xiaoyan tahu bahwa Sanzen telah menunggu di sini untuk waktu yang lama dan ia telah melakukan persiapan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan segera meminta tolong kepada gadis bayangan untuk memberikan bantuan kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak yakin apakah gadis bayangan akan muncul untuk membantu atau tidak namun bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir sebuah suara pada saat ini seketika terdengar suara dari gadis bayangan mencapai telinga Xiaoyan ketika ia menyetujui permintaan Xiaoyan gumpalan asap hitam yang tidak mencolok pada akhirnya segera meluap dari labu dewa bermata sembilan gumpalan asap hitam ini seperti tidak disadari dan menghilang begitu saja di dalam kehampaan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga memerintahkan Goyan untuk keluar Xiaoyan pada saat ini memerintahkan Goyan untuk memeriksa sekeliling dan melihat apakah ada formasi atau tidak Goyan tanpa banyak basa basi mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain serangan Sanzen pada akhirnya seketika dilesatkan ke arah Xiaoyan Sanzen memegang pedang panjang dan sosoknya pada saat ini segera menembus kehampaan Orijin Ki Yang Agung pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengapalkan tinjuknya ke dalam kehampaan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu ilusi naga Guntur penghancur Guntur keluar dari lengan Xiaoyan dan Orijin Ki Yang Agung terus-menerus mengalir masuk begitu Guntur ini meledak seolah-olah ada retakan yang terkoyak di kehampaan dan raungan naga seketika terdengar dari celah yang dirobek pada saat ini kelapa naga besar mulai meraung dan muncul Guntur surgawi penghancur kehampaan langsung menutupi seluruh tubuh naga dan melesat ke arah Sanzen Sanzen pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum sinis dan bergumam apakah Xiaoyan benar-benar bersyandak Sanzen lanjut menggoyangkan lengannya dan segera menebas naga Guntur milik Xiaoyan Guntur dalam sekejap mata meledak sementara Sanzen pada saat ini tersenyum naga yang dibentuk oleh Guntur Xiaoyan pada saat ini terbelah menjadi dua tetapi bersamaan dengan hal tersebut naga petir yang meledak pada saat ini menyebar ke segala arah dan membuat lautan Guntur sesosok tubuh juga tersapu dari lautan Guntur dan sosok ini adalah Xiaoyan sayap dewa beradiri Xiaoyan kembali mengepak dan kecepatan Xiaoyan kembali meningkat drastis Xiaoyan memegang pedang hitam panjang di tangannya yang berisi energi hitam pedang ini adalah pedang pemakan jiwa yang digunakan oleh kaisar pemakan jiwa meskipun Xiaoyan tidak terlalu ahli dan tidak bisa menggunakannya tetapi Xiaoyan hanya bisa melakukan hal ini seperti apa yang dikatakan oleh kaisar pemakan jiwa bahwa bila ini dapat memotong tubuh serta jiwa inilah yang pada saat ini diperlukan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera melesatkan pedang tersebut energi hitam yang mengerikan segera menyapu menuju ke arah Sanzen di kejauhan melihat pemandangan ini mata Sanzen tiba-tiba bersinar karena keterkejutan Sanzen tanpa sadar berguma bukankah serangan ini adalah serangan yang dimiliki oleh kaisar pemakan jiwa dari jurang maut Sanzen pun seketika menggertakan giginya dan Sanzen segera melambaikan pedangnya ke arah serangan Xiaoyan bentrokan di antara kedua belah pihak pada akhirnya seketika terjadi dan ledakan dasyat kembali bergema kekuatan kuat dari keduanya bertabrakan dan pada saat yang bersamaan energi kekerasan segera menyebar ke segala arah keduanya terlihat sama-sama stagnan sementara Sanzen pada saat ini sedikit tersenyum Sanzen pada akhirnya segera mengeluarkan kekuatan keabadian yang lebih kuat lagi rasa krisis juga pada saat ini seketika melekat di hati Xiaoyan klon pemakan jiwa jelas berada dalam pertempuran yang sulit pada saat ini klon pemakan jiwa jauh lebih cocok jika digunakan untuk pertarungan dengan jumlah musuh yang banyak terlebih lagi kekuatannya juga masih kurang dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah tertekan sementara itu Sanzen tanpa banyak basa basi segera melonjakan kekuatan yang kuat pedang panjang Sanzen juga pada akhirnya segera mendorong lesatan pedang milik Xiaoyan banyak ledakan kembali terjadi dengan Xiaoyan yang pada saat ini menggertakan giginya pada akhirnya dalam sekejap mata benturan keras kembali terjadi dengan Sanzen yang merasa bahwa pedangnya telah menembus daging energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini menyebar sementara Sanzen tertawa Sanzen benar-benar yakin setelah merasakan bahwa pedang miliknya telah menembus daging dan Sanzen tampaknya benar-benar menang dalam pertempuran Sanzen pun menatap ke arah pusat benturan dan begitu kekuatan sapuan berangsur-angsur menghilang mata Sanzen seketika berubah dipenuhi dengan keterkejutan Sanzen tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi Sanzen menatap ke arah sosok yang masih bisa berdiri di hadapannya pemandangan ini benar-benar mengejutkan membuat Sanzen pada saat ini melotot ketakutan pemandangan ini benar-benar tidak akan pernah dilupakan oleh Sanzen di bawah pedang Sanzen terlihat ada Xiaoyan yang mengelurkan telapak tangannya dan mengambil pedang tersebut hanya dengan satu telapak tangan Xiaoyan memandang ke arah Sanzen dengan ekspresi tenang sebelum akhirnya mulai kembali berbicara Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar telah didorong hingga batasnya oleh Sanzen Sanzen terlihat tampak ngeri dan Sanzen berusaha keras untuk menarik pedang miliknya wajah Sanzen menjadi semakin jelek karena tidak peduli seberapa kuat Sanzen berusaha pedang ini sama sekali tidak bergerak dan Sanzen memutuskan untuk melesat mundur sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa senjata Sanzen ini sangat bagus jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menyimpan pedang tersebut Xiaoyan segera memasukkan pedang milik Sanzen ini ke dalam cincin penyimpanan dan tersenyum sesaat kemudian Xiaoyan kembali memandang ke arah Sanzen yang pada saat ini tampak berkeringat dingin Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan hampir terbunuh oleh Sanzen tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa itu hanyalah hampir begitu Xiaoyan perlahan berbicara mata Xiaoyan menetap ke arah Sanzen dan kekuatan Ki serta darah yang sangat kejam melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan Sanzen pada saat ini menyipitkan matanya dan Sanzen merasa sedikit curiga Sanzen telah menerima kabar sebelumnya bahwa ada pria kuat dengan tubuh keabadian yang mengikuti Xiaoyan namun ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sendiri pada saat ini memancarkan tubuh keabadian Sanzen benar-benar bingung karena tubuh keabadian ini telah muncul di tubuh Xiaoyan dogat yang baru saja dihadapi olehnya pada saat ini tampak seperti monster tua yang kuat dengan tubuh keabadian hal ini benar-benar telah melampaui imajinasi dari Sanzen dengan sedikit ketakutan Sanzen pada saat ini bahkan terlihat sedikit tersentap ketika menetap ke arah Xiaoyan Sanzen benar-benar bingung karena ia dapat merasakan bahwa tubuh Xiaoyan ini dapat sebanding dengan seorang tahap keabadian di langkah kedua melihat geragat dari Sanzen, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum selanjutnya Xiaoyan segera berkata kepada Sanzen bahwa jika melihat geragat Sanzen mungkinkah pada saat ini ia memikirkan cara untuk melarikan diri Sanzen kembali tersentak dengan ledekan yang baru saja ia dengar dari mulut Xiaoyan Sanzen pada saat ini hanya bisa mengerutkan gening dan menggertakkan gigi sambil menetap ke arah Xiaoyan Sanzen